KAMU YAKIN TURUN DI SINI? Iya pak, di sini aja. Di depan juga kan kantornya. Pak Raffi, sekali lagi terima kasih ya. Saya janji, nanti kalau saya udah gajian, saya pasti akan ganti uangnya Pak Raffi untuk belanja ini. Saya tunggu ya. Udah kamu ga usah serius kayak gitu dong. Saya ikhlas kau bantuin kamu. Ga usah dipikirin. Bentar ya, saya angkat telepon dulu. Halo? Ya? Oh, oke-oke. Jadi kita cancel aja ya? Gak apa-apa dong. Nanti gampang, kita rasa kecil lagi. Baik, makasih ya. Sekali lagi terima kasih ya Pak. Sekali itu saya pamit dulu. Oh iya, gapapa. Yaudah kamu hati-hati ya. Pak Raffi Terima kasih telah menonton! Aku gak akan membiarin Dewi tahu kalau misalkan dibalik topeng ini adalah aku! Terima kasih telah menonton! Ya Allah! Dewi kamu tuh ngapain lari lari? Udah kayak anak kecil aja! Hampir saja saya jatuh! Maaf, maaf, maaf! Maaf, maaf! Bisa kamu tuh hanya maaf-maaf aja! Sini! Kamu tuh ya bawa dikasih kerjaan kayak gini aja lama banget! Ya Allah! Siapa sebenarnya perempuan di balik topeng itu? Tidak! Diam! Diam! Lutang! Saya gak akan lepaskan kamu! Lutang! Lutang! Saya mau kamu pergi dari Jakarta buat lamanya! Kalau enggak, saya akan mencelakai anak kamu! Ngerti kamu? Lutang! Jangan teriak! Tolong! Aku gak akan mengebiarin Dewi tahu kalau misalkan dibalik topeng ini adalah aku. Apa mungkin itu Ibu Lisa? Hah, rasanya juga nih si Dewi. Dia udah mulai berani ngelawan aku. Dia sudah selalu ketakutannya karena ngeliat apa-apa yang itu. Auw. Kalau aku gak bisa ngebuat Dewi pergi dari sini, aku gak akan ngebiarin dia dapetin Mas Dhani. Gimanapun caranya, Aku harus paksa Mas Dhani buat nikahin aku.